Intro Pusat Kegiatan Gugus Paut Kecampatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat Kota Parepare menggelar peningkatan kompetensi kepala dan guru paut menuju pelaksanaan IKM di Satuan Paut dan pendampingan perencanaan berbasis data dan program percepatan penurunan stunting Kegiatan tersebut berlansung di Balai Ainun, Kota Parepare Selasa hingga Rabu 24 hingga 25 Januari 2023 Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Haji Makmur Hussein SPD Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Paut Dinas Pendidikan Kebudayaan Dot Randes Johan Saem MMPD Ketua Pengawas dan Ketua PKG Paut Gustia SPD untuk bagian pemateri terlihat hadir Andi Tendri dan Ketua Panitia Salma Madong SPD serta juga hadir Kepala dan Guru Paut Sekecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat yang berjumlah 92 orang Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Salma Madong SPD Awud melaporkan kegiatan tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat kasih TK dan arahan pengawas dan pembina Kecamatan Bacu Kiki pada tanggal 10 Januari 2023 dan sebagai persiapan menghadapi tahun pelajaran 2023 dan 2024 mendatang Terkait Guru Operasional Satuan Pendidikan dan Program Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Satuan Paut khususnya Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat pada kegiatan ini diwajibkan dari Kepala dan Guru Kelas untuk berpartisipasi Jadi Alhamdulillah PKG Paut Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat melakukan kegiatan peningkatan kompetensi untuk seluruh guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat Kami apresiasi sekali kegiatan ini karena ini dalam rangka implementasi kurikulum merdeka tidak banyak sekolah yang sudah berpartisipasi dalam implementasi kurikulum merdeka kita berharap semua sekolah yang ikut hari ini itu sudah bisa melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran yang baru nanti dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan Sumarni Asis mengabarkan